Yang pemirsa event akbar Festival Batanghari 2024 secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi. Kegiatan ini diharapkan menjadi penunjang peringkatan ekonomi masyarakat di Jambi di bidang pariwisata. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi secara resmi menutup rangkaian acara Festival Batanghari 2024 yang dikelar di RTH Kota Jambi pada Senin 8 Juli 2024 malam. Wakil Sadi mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tahuden ini, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberikan kesempatan kepada Festival Batanghari untuk masuk ke dalam daftar karisma event dosantara. Festival Batanghari ini diharapkan mampu memacu pergerakan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah serta ekonomi kreatif Provinsi Jambi dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat dikenal secara nasional maupun global. Selain itu, Sadi juga berpesan agar Festival Batanghari ke depannya harus lebih berkembang dan menggandeng banyak pihak, agar dapat menyajikan event lebih baik dan berbutuh setiap tahunnya. Besar harapan saya, harapan kami dan harapan kita Dengan mengoptimalkan luas jangkauan promosi pariwisata daerah Festival Baranghari harus terus meningkat kualitas penyelenggaraannya Menggandeng lebih banyak pihak Untuk menyajikan event yang lebih, lebih dan lebih baik Di sisi lain, dalam penutupan Festival Batanghari 2024 ini berlangsung beriah Di mana masyarakat entusias untuk menyaksikan pagelaran penutupan festival Mulai dari pagelaran musik performance, peragaan busada, tarian, hingga penampilan dua artis ternapa Seperti Ayudya Lida dan Bayaka Dei Rian Cancan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!